Sama seperti mereka yang berada di pemakamah, di kubur, yaitu tinggal hanya batu nisan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kurasun, bukia rahayu, sagung, dumadi. Alhamdulillah sahabat hadi dimanapun berada, semoga diberikan kebaikan kesehatan, jasmani dan ruhani. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, bulan, tahun terus berganti sahabat hadi. Tak terasa sekarang kita sudah memasukkan di bulan Sa'ban dan sebentar lagi kita menuju bulan Ramadan. Kurang lebih satu bulan lagi kita menuju bulan Suci Ramadan. Nah, berbagai macam tradisi di Nusantara ini, setiap daerah mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri untuk menyambut kedatangan bulan Suci Ramadan tersebut sahabat. Kali ini kita akan membahas di Tatar Pasundan, yaitu di Jawa Barat, yaitu tradisi daripada Munggahan. Tradisi Munggahan ini, ya mungkin sekarang dengan bergulirnya waktu, zaman, sekarang sudah mulai ada sedikit perubahan karena sudah modern. Dan, walaupun tradisi Munggahan ini memang masih terus dilakukan, ya. Masih terus diinikan. Nah, seperti apa dan makna dari kata Munggahan ini? Di sini kita coba berdiskusi, sahabat. Bukan berarti ini kita berdiskusi, siapapun itu nanti bisa, boleh berkomentar, ya. Dan memberikan pengetahuan-pengetahuannya. Sahabat tadi? Munggah. Nah, Munggahan. Munggah atau Munggahan. Nah, Munggah itu naik, kalau dalam bahasanya. Munggahan sama dengan artinya itu naik. Jadi, berganti. Jadi, pergeseran Munggahan itu. Jadi, dari bulan Saban, naik, menuju ke bulan Suci Ramadan. Maka dikatakan oleh orang-orang tetap-tetap Sundan itu, yaitu Munggahan. Dan tradisi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sejak Islam masuk ke Tanah Jawa. Seperti itu. Nah, tadi kata Munggahan itu adalah naik-naik, silahkan kata, berganti. Berganti step. Anak tangga, naik. Jadi, Munggah, naik. Munggahan. Biasanya, apa sih yang dilakukan kalau dalam tradisi Munggahan itu? Nah, Munggahan itu setidaknya bagi keluarga. Ya, sahabat. Bagi keluarga yang di perantauan. Atau baik itu anak. Ataupun mungkin ada suaminya yang sedang bekerja di luar. Ataupun ini, jauh. Nah, ketika datang waktunya Munggahan itu, mereka akan menempatkan hadir berkumpul bersama keluarga untuk mengadakan tradisi Munggahan tersebut. Nah, apa saja sih setelahnya kita di samping berkumpul dengan keluarga Munggahan tersebut? Nah, biasanya Munggahan ini itu dilaksanakan tiga ataupun dua hari sebelum memasuki bulan Suci Romadon. Ya, itu Munggahan itu biasanya dilakukan dengan kelompok keluarga ataupun masyarakat juga bersama-sama. Biasanya pergi ke makom keluarganya masing-masing. Di sana mereka membersihkan makom tersebut. Nah, setelah membersihkan bersama-sama di sana, mereka berkumpul. Itu kan, saling menyapa satu sama lainnya, terkurahmi. Itu kan, bersama. Nah, setelah itu mereka berdoa. Itu kan, kepada sana pemilih keluarga yang telah mendahului. Itu kan, di sana. Nah, setelah itu yang paling terlihat hasil pokoknya itu biasanya itu makan bersama, bersama keluarga ya. Karena mungkin kalau dalam kondisi di masa pandemi ini, mungkin ada sedikit dikurangin. Kalau sepertinya kalau umpamanya dulu itu, kita makan bersama nih. Umpamanya makan bersama, tapi tidak di dalam rumah. Di rumah, di luar rumah. Nah, bersama keluarga, gitu kan. Di luar rumah, apakah itu, teman-teman, di tempat sawung ataupun apa, gitu kan. Jadi, seolah-olah kita makan bersama di siang hari, gitu kan. Karena apa, nanti ketika setelah memasuki bulan 7 Ramadan itu, kita sudah tidak bisa lagi makan di siang hari tentunya. Nah, setelahnya itu, yang paling pokok utamanya itu, posisinya itu apa, kalau memasuki bulan 7 Ramadan itu, pastikan mandi. Ya, mandi, keramas, sedukan, membersihkan, membersihkan diri, dari kotoran-kotoran, misalnya kata, fisik, yaitu jasad. Nah, sekarang kalau umpaman dilihat atau memaknai dari kata tradisi membahan ini, yang pertama adalah pergi ke makam, atau makamnya saudaranya, ataupun ibu ayahnya yang telah mendahului, ataupun kakak, hamilinya itu untuk membersihkan makamnya. Nah, maknanya itu tersebut bahwa kita ke dalam diri kita, salah satunya untuk mengenali daripada diri kita. Dan kita tuh akhirnya nanti nanti mau kemana, bukan? Seperti itu. Nah, dengan, tadi sih dengan cara membersihkan itu hal-hal yang positif, tentunya, kan. Membersihkan pemakaman, setelah membersihkan juga, setelah kata nanti, mendoakan, gitu kan. Nah, itu, posisinya seperti itu, itu adalah hal-hal yang positif, gitu kan. Di samping itu, kita juga bisa, apa, mengenikan ke dalam diri kita bahwa tentunya kita itu akan kembali. Kita akan kembali, dan kita juga akan, secara kata, sama seperti mereka yang berada di pemakaman, di kubur, ya itu tinggal hanya batu nisan saja. Karena kalau bahasa ini kan, kulunapsin, jalik kotul, maut. Dalam bahasa ini, siapapun yang bernyawa itu pasti akan mengalami matian, seperti itu, sahabat. Nah, setelahnya itu, kita membersihkan diri dengan mandi, yaitu krama, semuanya, gitu, sama membersihkan diri. Bukan secara jasad dan jiwa. Bukan cuma hanya, istilah kata, kita hanya bersihkan jasad, tapi jiwa kita pun melunturkan daripada ego-ego kita, gitu kan. Nafsu-nafsu kita yang kurang baik, gitu kan. Selama setahun, ketemu lagi ke dalam bulan suci Ramadan. Kita membersihkan, menyambut bulan suci Ramadan tersebut dengan hati gembira, dengan hati tenang, dengan hati bersih, seperti itu. Sehingga kita mengenali daripada diri kita, siapa diri kita, dan kemana diri kita. Kalau dalam bahasa, kalau mumpulnya ada yang mengatakan juga, siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, bagi yang belum bisa mengenal dirinya, berarti dia masih dalam bertahap untuk mengenal Tuhannya, seperti itu. Itu kembali lagi kepada sahabat semua, gitu kan. Ini hanya sebagai makna daripada arti munggah, pemunggahan di ini semua. Nah, untuk dulur-dulur sadaya, untuk di tanah tata-tata Sundan, silahkan memberikan informasi secara yang lengkapnya, ataupun pengertian-pengertian daripada makna dari kata munggah dan munggahan. Di sini saya hanya memaparkan sedikit saja pengetahuan dari kata munggah dan munggahan dan makna, itu seperti apa. Lalu makan bersama. Nah, makan bersama itu silahkan kata, di sana itu silaturahimnya bersama keluarga. Begitu kan, baik kakak, ibu, saudara, semua, anak, istri, suami, gitu kan. Nah, di sana mempereratlah bahwa kita itu, hidup itu kita tidak bisa sendiri. Kita hidup itu butuh orang, butuh sesama. Yaitu yang dikatakan dengan apa? Hablu minanasnya, kita berhubungan dengan manusianya, seperti itu. Sehingga kita juga bisa mencapai, yaitu, Hablu minallahnya, yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita, Yaitu, subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seperti itu? Sebetulnya kalau umpemannya dilihat daripada ini, Atau terpulis di kitab ataupun apa, mungkin belum ya. Saya sendiri belum menemukan bahwa tradisi munggahan ini tertulis dalam sebuah kitab sunda kuno umpemannya. Ataupun yang lainnya. Cuma ini adalah suatu tradisi yang bisa dianggap bahwa ini adalah hal memasukkan ke hal yang positif, Kalau menurut saya ya. Karena di sana itu penuh pembelajaran, penuh makna di dalamnya, gitu kan. Seperti itu sahabat. Ya, mungkin untuk sahabat semua, Ataupun dulu-dulu sadaya tentang pasundan yang lebih mengetahui, Silahkan komen ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kekurangan, Ataupun ini, Tetap semangat, Jaga selalu kesehatan, Sahabat di mana pun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.